Ketika pejabat senior Cina, Xi Jinping, mengunjungi gedung Parlemen Selandia baru Jumat lalu, Partai Hijau yang dipimpin Russell Norman memajang bendera Tibet dan berteriak, merdeka untuk Tibet. Pejabat keamanan Cina kemudian menghalangi Norman dengan payung, sementara delegasi Cina lainnya merampas bendera dan melemparkannya ke tanah. Para penjaga keamanan Cina itu, mereka mengikut saya keluar, menaruh payung di atas saya, kemudian mengambil bendera dari tangan saya dan menginjak-injaknya. Norman mengatakan delegasi Cina tidak bisa menekan kebebasan berbicara di Selandia baru. Pembicara Partai Hijau, Kate Locke, mengomentari insiden ini. Ini tidak dapat diterima. Pemerintah Cina membawa hal yang tidak demokratis dan penindasan ke negara ini. Media setempat melaporkan pada hari Senin, bahwa Perdana Menteri John Kay meminta maaf kepada anggota delegasi Cina setelah insiden tersebut, yang disebut Norman, merendahkan. Norman mendesak Kay melindungi kebebasan dan demokrasi, serta memastikan tamu asing diberitahu tentang hak warga negara itu untuk protes damai. Xi Jinping yang kini di Australia, membatalkan acara lainnya di Selandia baru setelah insiden tersebut. rowaday. Terima kasih. Terima kasih.